Mugia apa? Hah? Mugia apa? Baru-baru ini viral video detik-detik aksi pencurian cengkeh di Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Aksi pencurian yang dilakukan seorang pria yang mencoba mencuri cengkeh itu sempat direkam pemilik hingga viral di media sosial. Pencurian cengkeh ini diketahui terjadi di Desa Ponggiha, Kecamatan Lasuswa, Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Minggu 1 September 2024, lalu sekira pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Rekaman video berdurasi 10 detik itu diketahui pertama kali dibagikan akun Facebook anggota TNI bernama Juna Edy. Tampak dalam video yang dibagikan seorang pria mencoba mengambil cengkeh yang sedang dijemur pemiliknya di depan rumah. Pelaku melakukan aksinya dengan menggulung terpal yang digunakan menjemur cengkeh. Pria tersebut menggunakan hoodie berwarna merah dan celana pendek hitam serta memakai helm merah. Saat pemilik cengkeh mencoba bertanya saat pelaku melakukan aksinya, pria tersebut langsung mundur perlahan-lahan lalu berlari. Sempat ada yang kenal kejadian hari ini di Ponggiha, Minggu 1 September 2024, pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kedapatan mau mencuri cengkeh minta tolong kalau ada yang kenal sampaikan ke saya bantu diviralkan pasti ada yang kenal ciri-cirinya ini orang. Tulis anggota TNI sekaligus penunggah video tersebut. Sementara itu, seorang warga bernama Ali mengungkapkan kejadian itu juga membuat heboh desanya. Setelah kejadian itu, ia pun berharap warga di desanya untuk lebih berhati-hati ke depannya. Viral itu kasus pencurian cengkeh sebenarnya bukan hanya itu. Hati-hati saja, saya sebagai warga Lasusua bisa lebih waspada. Ucapnya ke awak media Tribunewsultra.com, Selasa, 3 September 2024. Namun sayangnya belum diketahui kelanjutan dari kasus pencurian ini. Apakah pelaku tertangkap usai rekaman dirinya viral juga belum diketahui. Hingga saat ini pemilik video dengan akun Facebook Juna Edy belum merespon Tribunewsultra.com terkait kasus pencurian itu. Download TribunX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.